Intro Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Juru Selamat dan Menembuskan Para Kekasih, tema yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu hal yang penting sekali Panggillah nama Yesus dan selamatlah Saudara, di kalangan Kristen ini sudah biasa Jadi, seringkali orang Kristen tidak merasakan Aku mengalami keselamatan apa ya Aku selalu diselamatkan Tetapi ketika saudara mengingat ketika sebelum saudara menjadi anak Tuhan Atau orang-orang lain di luar Christus Saudara ketika mereka mencoba memanggil nama Yesus Jijat yang datanya terjadi kepada mereka Itu sebab saudara mesti tahu Orang yang memanggil nama Yesus adalah orang yang diselamatkan Diselamatkan dalam bentuk-bentuk yang dia butuhkan Pada saat tersebut Saudara percaya? Saudara harus yakin Saudara harus percaya Saudara memanggil dia Saudara begitu banyak pemberian-pemberian Pasti akan saudara terima Katakan, amin Haleluya Para kekasih itulah sebabnya Saya ingin mengajak kita membuka dua buah ayat Dari kisah para rasul Fasan yang kedua dari Alkitab Sedara Ayat yang ke-17 Dan ayat yang ke-21 Apa yang akan kita baca ini adalah Kotbah Petrus Dimulai dari ayat 14 Ketika orang-orang 120 orang murid Tuhan Di atas kamar loteng Di kota Yerusalem Mereka bertahan 10 hari di dalam doa Saudara dan mereka Dicurahi dengan roh kudus Dan mereka berbicara dalam Bahasa-bahasa yang bisa didengar Bahasa-bahasa yang bisa diketahui Saudara bisa Melihat ya Ayat 9 Orang-orang tuh heran Di bawah Orang-orang masyarakat mendengar Telinganya dibawa ke atas Loh Mereka kok apa Ada apa itu Kayak orang mabuk Mereka berbicara di dalam bahasa kita Orang Partia Orang media Orang elam Penduduk Mesopotamia Ini bahasa-bahasanya Judea Kapadokia Pontus Asia Frigia Pamphilia Mesir Daerah-daerah Libya Yang berdekatan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari Roma Coba Saudara 13 jenis bahasa Itu keluar dari cendela kamar loteng yang terbuka Dan orang-orang di bawah Itu memang dekat dengan pasar ya Saudara tempatnya Dan orang-orang di bawah Mendengar Loh Ini orang berdoa atau apa Atau mabuk atau gimana Saudara Ketika itu terjadi Petrus Turun keluar Dan dia berkotbah Kepada orang-orang Ya saudara Ayat 14 Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah Dan camkanlah perkataan ini Orang-orang ini tidak mabuk Seperti yang kamu sangka Karena hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi Joel Satu Dua Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan rohku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki Dan perempuan Akan bernubuat Dan teruna-terunamu Akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Dua puluh satu Dan barang siapa yang berseru Kepada nama Tuhan Akan diselamatkan Amen Siapa nama Tuhan Yesus Kristus Amen Jadi saudara harus tahu Ini nama dasyat sekali Dia mengangkat semua orang yang terjatuh Semua orang yang telah undur dan jauh dari Tuhan Kembali kepada dia Ini nama ketika saudara menyebut namanya Pekerjaan iblis Setan iblis Semua roh kegelapan Dan roh perdukunan Yang dihancurkan dari hidup saudara Ini nama dasyat sekali Itu sebab anda dan saya harus tahu Nama yang menyelamatkan Katakan nama yang menyelamatkan Yaitu nama Yesus Harus ada seumur hidup saya Saudara itu sebab Panggillah Sebab dikatakan dalam ayat yang ke-17 tadi Yang kita sudah baca Ya saudara Maka Kepadamu Roh Allah akan diberikan Pada semua manusia Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan Akan bernubuat Dan teruna-teruna Yaitu Remaja-remaja Anak-anak muda Akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu yang tua Akan mendapat mimpi Saudara Saya akan menjelaskan disini Bahwa ini adalah satu Pelajaran yang istimewa Tuhan tidak membatasi Kepada siapapun Untuk bisa diberi Kuasa roh kudus Atau urapan roh kudus Katakan amin Saudara jadi Kepada siapa Bisa menerima Siapa yang bisa menerima Semua orang percaya Katakan bila saya percaya Di dalam nama Yesus Saya akan kepenuhan roh kudus Jadi begitu mudah kan Orang dipenuhi dengan roh kudus Tidak dengan susah Ya harus melafalkan Harus ditrain Harus dikursus Bahasa roh Menurut saya Itu satu penghinaan Dipada roh kudus Dan banyak gereja melakukan Penghinaan kepada roh kudus Sedara Orang dipenuhi dengan roh kudus Adalah Orang yang Kuasa Allah Menyatu di dalam hidupnya Dia menjadi manusia yang baru Dia Berubah Menjadi satu sosok manusia Yang diperbaharui oleh Allah Tidak dibatasi dengan Bicara dalam bahasa roh Tidak Tetapi oleh Karunia-karunia roh Saudara tahu Ada sembilan karunia roh Dan bahasa roh itu Adalah pada nomor delapan Saudara mesti tahu Jadi Orang kepenuhan roh kudus Itu tidak harus di dalam bahasa roh Tetapi Harus menyatakan Segala karunia ilahi Yang luar biasa Sebab Orang yang penuh dengan roh kudus Kalau saudara Dalam kelemahan Saudara diberi bahasa roh Sebab Alkitab mengatakan Rasul Paulus mengatakan Roh bahasa roh Adalah untuk Pribadi Ketika kita dalam Memuji dan menyembah dia Ketika kita lemah Kita menerima Karunia bahasa roh Sedara Tapi kalau bahasa roh Tidak diterjemahkan Percumah Kata Rasul Paulus Jadi Yang terbaik adalah Semua katakan Angkat dua tangan Yang terbaik buat saya Karunia yang cocok buat saya Adalah sesuai kebijaksanaan Bapak Kebijaksanaan roh kudus Di dalam hidup saya Amin Saudara Di antara sembilan karunia roh Adalah Karunia iman yang kuat Karunia menyembuhkan orang sakit Melakukan mujijat Bernubuat Saudara Karunianya banyak sekali Jadi kalau saya dan anda Mau dipakai oleh Tuhan Jangan cuma minta Karunia kepenuhan roh kudus Glosolalia Bahasa roh saja Engkau hanya menguatkan dirimu sendiri Engkau tidak berguna untuk orang lain Kecuali ada yang menerjemahkan bahasa rohmu itu Jadi kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan Maka saudara harus mempunyai Karunia Karunia yang nyata Yang praktis efisien Yang penuh dengan kuasa Orang-orang mendapatkan mujijat Saudara Bukan hanya untuk diri saudara sendiri Puji Tuhan saudara Dan saya mempunyai karunia glosolalia Saya berdoa dalam bahasa roh Saya Banyak berbicara dalam Dalam doa dalam bahasa roh Rasul Paulus mengatakan Aku berbicara dalam bahasa roh Lebih dari kalian semuanya Tetapi Itu tidak berarti apa-apa Untuk orang lain Kecuali itu diterjemahkan Jadi apa yang berarti buat orang lain Karunia kesembuhan Karunia iman yang kuat Karunia mengusir setan Karunia-karunia keajaiban dan mujijat Itu berguna untuk orang lain Itu sebab saudara Disini saya ingin menekankan Kepada siapa itu diberi Itu diberi kepada semua kalangan Ya Tadi kita sudah baca Kapan fenomena ilahi itu terjadi Katakan ketika hati saya terbuka Untuk menerima pengurapan roh kudus Ya Apakah itu Ya Saudara jawab bersama-sama Itu adalah Karunia yang berguna Di dalam gereja Dan di dalam dunia Dan bagi pribadi saya Ya Kepada siapa saja itu akan terjadi Katakan itu akan terjadi Kepada segala lapisan masyarakat Yang menyeru nama Yesus Dan menerima Yesus Sebagai juru selamatnya Yang percaya Beri tepuk tangan bagi dia Saudara yang kekasih Nah Dari pembacaan tadi Mohon diperhatikan ayat yang ke 17 Kisah para rasul 2 ayat 17 Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas Apa? Semua manusia Ya Kemudian dirinci Maka anak-anakmu Laki-laki dan perempuan akan Penubuat Anak-anak kecil Laki dan perempuan Dan Kedua Teruna-terunamu akan mendapat Penglihatan-penglihatan Remaja dan muda Ketiga Dan orang-orangmu yang tua Yang apa? Yang tua Akan mendapat Mimpi Saudara Kalau saudara membaca Maka saudara Akan bertanya tentang Apakah orang-orang yang sudah menikah Tapi masih muda dan setengah umur Tidak dapat Saya tulis ini The missing generation Tidak disebutkan Jadi Anak-anak teruna-teruna Langsung orang-orang tua Kakek dan nenek Yang kakong Yang putri Loh Nah ini disini Yang punya anak satu Punya anak dua Punya anak tiga Belum mempunyai cucu Bagaimana? Ini the missing generation Yang tidak disebutkan disini Ini adalah satu misteri Sedang Dan kita harus tahu Siapa ya itu? Ternyata di dalam susunan demografi Dari seluruh dunia Para ahli dari PBB Menjelaskan tentang urutan generasi Nah nanti sebentar saya akan tunjukkan Ada generasi Y Y Y generation ini Tidak disebutkan di dalam Perjanjian Allah Sedara Apa dan siapakah generasi Y Generasi Y ini? Sedara Ya saya akan jelaskan lebih dulu Supaya sedara tahu Saya tuliskan So blessed We may serve five generations In this 21st century Kita merasa sangat berbahagia Karena kita boleh melayani lima generasi Nah apakah generasi lima generasi itu? Ya saya Saya Sangat berbahagia Dan para hamba Tuhan Generasi pertama adalah baby boomers Yaitu orang yang lahir Sampai tahun 1960 Kedua Generasi X Para ahli demografi Kemudian menamakan Generasi berikutnya adalah X Generasi X adalah Mereka yang lahir tahun 1961 Sampai 1980 Kemudian generasi Y Nah ini Ini the missing generation Di dalam ayat yang kita baca tadi Mereka yang lahir tahun 1981 Sampai 1994 Ya Generasi Y ini tidak masuk di dalam ayat tadi Nanti kita akan melihat Y Persis diberi nama Y Ya saudara Keempat Generasi Z Yang lahir 1995 Sampai 2010 Kemudian ketika para ahli demografi Tidak mendapatkan lagi Abjak Sudah sampai Z Sudah habis Lalu mereka memulai dengan Alpha A Ya Yaitu mereka yang lahir Tahun 2010 Sampai sekarang ini Nah para kekasih Jadi Generasi Y ini Memang betul-betul Y Kenapa Sehingga Tidak disebutkan Para kekasih Sudah tentu kita harus memikirkan Apa sebabnya Generasi Y Sedara Dicirikan Dispesifikasi oleh para ahli Baik ahli filosofi Maupun demografi Difilosofikan demikian Adalah generasi yang Penuh dengan kerapuhan Dan ini yang missing Tidak ada Di dalam ayat tadi Sedara Nah Di dalam Desertasi saya Saya Menyebutkan sebagai VUCA Ya V ini adalah Volatility Volatility Artinya Rapuh Sedar Ini adalah Generasi yang Mudah berubah Kita tahu Dalam istilah Saham Ataupun Perdagangan Finance Kalau keuangan Satu negara ini Sangat Volatile Itu sangat Mudah berubah Tidak bisa dipakai Sebagai patokan Ya Umpamanya Harga minyak Atau harga emas Kadang-kadang Volatile sekali Ya Kedua Yunya apa Uncertainty Tidak ada Kepastian Tidak ada Kepastian Karena memang Kejiwaannya Demikian Umur 25 Sampai 38 Tahun Sedara Disitu kita melihat Begitu banyak Kalau keluarga Perceraian Sedara Dan kemudian Kalau kongsi Perusahaan Pecah Kongsi Sedara Ini adalah Sifat Uncertainty Dari Generasi Y Kemudian Yang ketiga Adalah Sifat Complexity Complexity Ini ruwet Jadi Karena Masih muda Dan merasa Banyak potensi Ya Masih Emerging Sangat Sangat Berapi-api Maka Generasi Y Ini Juga mengalami Banyak problem Dan ruwet Ya Itu sebab Sangat Complex Ya Complexity Dan Ciri negatif Yang keempat A Adalah Ambiguity Ambigu Penuh ragu Sedang Jadi Kematangan Belum Ada Nah Saya Juga Heran Bahwa Generasi Y Ini Tidak Masuk Disebutkan Sebagai Penerima Karunia Roh Sedara Nah Bukan ada Kesalahan Daripada Allah Tetapi Saya perlu Mengajak Semua Saudara-saudara Yang masih muda 25-38 Tahun Untuk memperhatikan Tentang Empat Kelemahan Ini VUCA Kalau bisa Diperhatikan Wah Aku memang Aku termasuk Generasi Y Generasi Dimana Aku sudah Berumah Tangga Sedang Bergumbul Untuk mencari Nafkah Yang mantap Aku belum Arrived Aku belum Settled Aku belum Mapan Cita-cita Aku masih Terlalu Tinggi Baru Satu Dua Yang aku Bisa Penuhin Saudara Ini Perlu Perjuangan Untuk Mengalahkan Kemudaannya Mengalahkan Sifat Y Nya Saudara Supaya apa? Supaya tidak memakai Tenaga Ototnya Okolnya Sendiri Pikirannya Otaknya Sendiri Tapi Lebih berserah Kepada Roh Kudus Dan Ini penting Sekali Sebab Kalau Saudara Tahu Di dalam Ilmu Demografi Generasi Y Inilah Justru Yang menjadi Penerus Generasi Yang Sudah Tua Karena Setelah Generasi Y Di atasnya Adalah Generasi X Ya Saudara Generasi Baby Boomers Semacam Saya Itu Sebab Generasi Y Adalah Generasi Yang Bebannya Sesungguhnya Berat Saudara Jadi Saudara Mesti Tahu Generasi Y Ini adalah Generasi Yang Dangerous Yang Berbahaya Itu Sebab Kita Harus Lebih Dekat Kepada Tuhan Jadi Kalau Saudara Saudara Berumah Tangga Baru Anak Satu Baru Anak Dua Saudara Tidak Sungguh Sungguh Total Kepada Tuhan Engkau Pasti Menghasilkan Anak Keturunan Tidak Baik Ya Itu Sebab Seorang Anak Tuhan Dalam Generasi Dia Harus Lebih Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Kenapa Complexity Ambiguity Volatility Saudara Itu Sangat Berbahaya Dan Kalau Tuhan Tidak Turun Tangan Maka Rumah Tangga Ini Hanya Sekedar Kelengkapan Aja Aku Punya Suami Kita Tidak Pisah Aku Punya Istri Kita Tidak Bercerai Tetapi Ya Untuk Lengkap Lengkapan Aja Untuk Dilihat Orang Baik Sudah Tidak Banyak Kejadian Ini Sangat Banyak Sudah Yang Minta Didoakan Minta Diselesaikan Sangat Banyak Sudah Dari Generasi Y Itu Sebab Kita Harus Mohon Kepada Tuhan Supaya Kita Memperhatikan Diri Kita Saya Katakan Ini Generasi Patang Patang Puluhan Betul Jadi Generasi Patang Puluhan Wajib Memperjuangkan Perkara Rohani Lebih Dari Jasmani Duniawi Amen Harus Jangan Terjebak Dengan Pemeo Dengan Slogan Bahwa Aku akan Pensiun Sebelum Umur 40 Tahun Nah Ini Jelas Jauh Dari Tuhan Jelas Ini Orang Yang Cari Uang Dan Bukan Cari Kerajaan Allah Ya Itu Sebab Dalam Kisah Para Rasul 2 Ayat 17 Kita Harus Perhatikan Para Kekasih Dan Ini Ada Satu Hal Yang Penting Sekali Itu Sebab Dengan Pendahuluan Ini Kita Akan Masuk Pada Tema Kita Semua Katakan Saya Harus Memanggil Nama Yesus Sedara Panggil Nama Ini Ketika Engkau Dalam Keadaan Apapun Panggil Nama Ini Maka Dia Akan Seketika Mengulurkan Tangan Dan Menjamah Engkau Menengok Engkau Dan Menjenguk Engkau Dan Menjamah Engkau Dan Mengangkat Engkau Jangan Sampai Tidak Sedara Siapapun Boleh Memanggil Nama Ini Sedara Itu Sebab Hasil Daripada Orang Yang Memanggil Nama Tuhan Ini Luar Biasa Saya Hanya Mengelompokkan Pada Dua Kelompok Besar Yang Pertama Ketika Kita Memanggil Nama Yesus Katakan Ketika Saya Memanggil Nama Yesus Saya Diselamatkan Pada Usia Dan Kedudukan Apapun Dan Ketika Saya Meninggal Saya Masuk Ke Sorga Yang Merasa Suka Beri Tepuk Tangan Buat Dia Hal Dalam Kisah Rasul Fasa Yang Kedua Ayat 21 Tadi Ya Sedara Kita Bacakan Yang Nomor Ayat 21 Tadi Kita Tadi Membacanya Demikian Dan Barang Siapa Yang Berseru Kepada Nama Tuhan Siapa Namanya Yesus Kristus Akan Diselamatkan Saudara Jadi Ayat 21 Ini Hebat Demikian Juga Saudara Dalam Roma Fasa 3 Juga Disebutkan Ayat Ini Bahwa Tuhan Itu Siapa Yang Berseru Dalam Nama Yesus Maka Tuhan Akan Menyelamatkan Dia Jadi Saudara Mesti Tahu Panggillah Nama Yesus Dan Selamatlah Saudara Disini Saya Akan Berhenti Sejenak Tetapi Semua Katakan Tetapi Saya Tidak Boleh Merendahkan Nama Yesus Kita Buka Satu Pembacaan Agak Panjang Dalam Kisah Para Rasul Juga Ayat Fasa Yang Ke 19 Kisah Para Rasul Fasa 19 Para Kekasih Saya Ingin Kita Membaca 13 Sampai 17 Mari Kita Baca Kisah Para Rasul Fasa 19 Ayat 13 Sampai 17 Judulnya Adalah Anak Anak Skewa Kita Akan Baca Ayat 13 1 2 Juga Beberapa Tukang Jampi Yahudi Yang Berjalan Keliling Di Negeri Itu Mencoba Menyebut Nama Tuhan Yesus Atas Mereka Yang Kerasukan Roh Jahat Dengan Berseru Katanya Aku Menyumpai Kamu Demi Nama Yesus Yang Diberitakan Oleh Paulus Mereka Yang Melakukan Hal Itu Ialah Tujuh Orang Anak Dari Seorang Imam Kepala Yahudi Yang Bernama Skewa Tetapi Roh Jahat Itu Menjawab Yesus Aku Kenal Dan Paulus Aku Ketahui Tetapi Kamu Siapakah Kamu Dan Orang Yang Dirasuk Setan Roh Jahat Itu Menerpa Mereka Dan Menggagahi Mereka Semua Dan Mengalahkannya Sehingga Mereka Lari Dari Rumah Orang Itu Dengan Telanjang Dan Luka Hal Itu Diketahui Oleh Seluruh Penduduk Ephesus Baik Orang Yahudi Maupun Orang Yunani Maka Ketakutanlah Mereka Semua Dan Makin Masyurlah Nama Siapa Tuhan Yesus Amen Silahkan duduk Kembali Mereka Kasih Perhatikan Apa Yang Kita Baca Ini Begitu Jelas Ya Sebetulnya Saya Tidak Usah Menjelaskan Lagi Bahwa Nama Yesus Dipakai Sebagai Sesuatu Yang Tidak Hormat Ada Seorang Imam Imam Yahudi Namanya Skewa Tetapi Tujuh Anaknya Menjadi Dukun Nah Model Anda Ini Ya Orang Kekasih Dan Mereka Itu Mendengar Paulus Menengking Orang Mengeluarkan Setan Yang Orang Orang Kerasuan Ditengking Dalam Nama Siapa Yesus Tetapi Tujuh Orang Yang namanya Orang Orang Perdukunan Orang Orang Kuasa Kegelapan Mereka Mereka Itu Tidak Menjadi Anak Tuhan Benar Saudara Jadi Tujuh Anak Muda Ini Mereka Mencoba Menggunakan Nama Yesus Ada Seorang Yang Dirasuk Setan Apa Kata Anak Anak Muda Anak Dari Imam Skewa Ini Dia Berkata Ya Aku Menyumpai Kamu Betul Apa Tidak Kalimat Ini Betul Apa Tidak Harusnya Apa Aku Mengusir Kamu Aku Menghancurkan Kamu Ya Aku Menengking Kamu Tapi Dia bilang Apa Menyumpai Model Ya Saudara Aku Menyumpai Kamu Demi Nama Yesus Terus Selanjutnya Yang Diberitakan Oleh Paulus Ini Model Baru Juga Apakah Saudara Kalau Menengking Setan Setan Keluar Dalam Nama Yesus Yang Diberitakan Oleh Pendeta Timothy Roy Kan Enggak Model Sekali Jadi Saudara Mesti Tahu Mereka Itu Hanya Meniru Tetapi Mereka Tidak Mempunyai Kuasa Allah Tidak Ada Pertobatan Tidak Ada Keselamatan Di Dalam Nama Yesus Tapi Mencoba Memakai Nama Yesus Ya Saya Tuliskan Jangan Merendahkan Nama Yesus Saudara Yang Kekasih Itu Sebab Nama Ini Dasyat Semua Katakan Tetapi Hanya Bagi Mereka Yang Sungguh Sungguh Mengikut Yesus Beri Tumpuk Tangan Bagi Dia Para Kekasih Dan Yang Kedua Di dalam Filipi Fasa Yang Kedua Ayat Sembilan Sampai Dengan Sebelas Mari Kita Baca Satu Dua Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruniakan Kepadanya Nama Di Atas Segala Nama Supaya Dalam Nama Yesus Bertekuk Lutut Segala Yang Ada Di Langit Dan Yang Ada Di Atas Bumi Dan Yang Ada Di Bawah Bumi Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Kristus Adalah Tuhan Bagi Kemuliaan Allah Bapak Amen Beri kemuliaan yang baik Bagi dia Saudara Kalau Anda Mempunyai Nama Ini Menyeru Nama Ini Satu Anda Diselamatkan If you Call the Name of Jesus Christ You Will Be Saved By Him By His Name Not One Single Name In This World Or From Anywhere Can Save A Person Bodyly Physically Psychologically Soul Mind And Spirit Not One Single Name Except The Name Of Jesus Christ Cuma Nama Dia Nama Itu Akan Menjadi Kuasa Di Dalam Kehidupan Terima Kasih Bapak Saat Hamba Memanggil Nama Yesus Mujijat Akan Terjadi Pada Hamba Karena Hamba Percaya Berserah 100% Pada Kuasamu Dalam Nama Yesus Amen Amen